Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Opa Didi Di channel Cari Di Vlog Tentunya Opa Karwek menemani Anda Oke di kesempatan kali ini Didi bakal menjelaskan Masalah pindah kerja yang baik ya Bagaimana sih pindah kerja di Korea Selatan itu Caranya Ketika kita sudah mendapatkan kontrak kerja dari Indonesia Dan mendapatkan kemudahan untuk bisa bekerja ke Korea Selatan Setelah itu setelah sampai ke Korea Selatan Kita tidak nyaman dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita dapatkan Dengan kontrak kerja yang kita dapatkan gitu Bagaimana sih mengajukannya Oke Untuk teman-teman yang mau tahu jangan kemana-mana Tonton video ini sampai dengan selesai Pindah kerja berarti kita sudah mendapatkan kontrak kerja yang kita terima Waktu di Indonesia Setelah itu Prairie Millionaire Training Dan terbang ke Korea Selatan Itu adalah kontrak kerja awal kita Dan minta pindah kerja itu tidak semudah yang dibayangkan Kenapa? Karena para bos-bos ataupun pengguna pekerja migran Indonesia yang di Korea Selatan Para sajang itu mengeluarkan biaya untuk mengambil kita dari Indonesia Biayanya itu yang didengar kurang lebih itu ya 250 Atau lebih jadi kurang tahu jelas persisnya Itu dengar-dengar segituh lah pokoknya Jadi ketika ada sajang yang bilang Apa yang ketika kita minta pindah kerja itu Ngotot gak boleh ini itu Itu bukan tanpa alasan ya teman-teman ya Jadi jangan Apa namanya Jangan berpikir negatif dulu Yang penting Kita berpikir Kita bagaimana bisa kerja semaksimal mungkin Nah agar bos itu puas dengan kinerja kita Ketika kita minta pindah kerja pun Itu akan dipermudah ya Kenapa seperti itu? Kan kalau misalnya kita sudah kerjanya baik Gak mungkin katanya Karena mau dipakai Kalau kita sudah bekerja dengan baik Otomatis bos itu tidak akan Apa namanya Tidak akan mempersulit kita Pertama seperti itu Minta pindah kerja itu disini Harus dengan alasan yang tepat Tepatnya bagaimana mas Tepatnya itu Pertama kalau misalkan Anda Memang tidak kuat disitu Mengalami mabuk laut Mengalami Apa kekerasan Sesama pekerja ya Entah itu negara lain Entah itu warga Koreanya sendiri Yang melakukan kekerasan kepada kita Ataupun juga Apa namanya Tidak sesuai dengan kontrak Kontrak kerjanya Kontrak kerjanya 20 ton ke bawah Ternyata sampai sini Anda ditempatkan di 20 ton ke atas Itu tidak boleh ya Sarannya itu harus Melapor ke Nodong Bu Melapor ke Nodong Bu Dengan membawa bukti Waktu kita kerja Waktu kita kerja itu Kita bawa buktinya Bisa itu melalui video Foto Dengan Kalau bisa Mengambil gambar Nama kapal Dan nomor kapalnya Saat kita bekerja Oke Jadi Kayak gitu Untuk laporan Nah Kalau sudah seperti itu Itu salah satu Untuk pindah dari kapal ya Nah kalau misalkan Kita ditempatkan di Mage Mas Mage itu Apa sih Melchigongjang ya Atau tempat Mengeringan Mengeringan ikan Proses ikan ya Kayak misalkan Didi sekarang itu Kerjanya di Mielchigongjang Nah kalau misalkan Pindah dari situ Ya Itu Lebih Lebih ini lagi Karena Terkesan itu Tidak terlalu berat ya Walaupun waktunya panjang Nah itu harus Mencari alasan Yang lebih Lebih lagi Kayak semisal Akomodasi dan Fasilitasnya itu Tidak memadai Ya Tidak memadai bagaimana Ya tidak Tidak nyaman Dengan kita Seperti tidak Tersedianya air panas Pada saat musim dingin Tidak tersedianya AC Pada saat musim panas Tidak Apa Kita di Asalisnya di apartemen Tapi ditempatkan di Kontainer gitu kan Nah Sebenarnya sih Itu berbalik kepada Pribadi kita masing-masing Oke Dan disini Pindah kerja juga ya Itu harus ada Ya yang baiklah Yang baiklah Artian bagaimana Kita tidak terlalu Apa ya Bahasanya terburu-buru Dalam mencari Lowongan pekerjaan Apalagi Kalau misalkan Tadinya teman-teman Mengalami mabuk laut Ataupun mengalami Apa Kles dengan Orang Di kapal Orang negara lain Akhirnya harus Minta pindah kerja Nah setelah Teman-teman Mendapatkan info Locker dari Teman lainnya Terus Teman-teman Juga Apa namanya Ya sepakat Dengan locker tersebut Akhirnya Teman-teman Masuk ke locker tersebut Nah itu Tidak Kita tidak Serta-merta Kayak orang yang Apa sih Oper Oper waspada Kayaknya waspada Jadi kayak Orang apa ya Saya harus Lihat-lihat dulu lah Jangan sampai Kayak di kapal itu Jadi Kalau orang Yang ngasih Lockernya itu Sudah Memberikan Bahwasannya Sajangnya itu Baik Terus Gajinya lancar Tidak pernah Nunggak Fasilitasnya Bener Akomodasi Makan dan lain Sebagainya itu Diurusin Lah Kenapa tidak Gitu kan Nah ini Seperti contoh Kasus Didi ya Didi ceritain aja Jadi Didi Minggu-minggu Kemarin itu Bulan kemarin Bukan minggu kemarin Mohon maaf Itu ngasih Info locker kan Sama Teman-teman Gitu Lewat media sosial Nah disitu Didi Diminta tolong Oleh temannya Bos Temannya Sajang Temannya Bos Didi itu Sesama Pembisnis Ikanteri Dan punya kapal juga Nah disitu Minta tolong Minta Pekerja Indonesia itu Dua orang katanya Maka dari itu Didi posting ke TikTok Nah dari TikTok Didi share ke Facebook juga Dari situ Ada teman yang Menghubungi Kebetulan masih Satu daerah Maksudnya dari Beda kabupaten sih Dari Cirebon Dan satunya dari Brebes Sudah dapat Nah Keduanya itu Beda-beda Prinsipnya Beda-beda Prinsipnya bagaimana Karena ya Yang satu Itu Sudah nekat Maksudnya Nekat itu Yang penting Saya kerja di darat Gitu kan Karena saya Dari awal Sudah Dia bilang Mas ini Nanti gak ke laut Kan Bosnya sih Bilang Sama saya Itu Tidak bakal Pergi ke laut Hanya di Fabric tree Saja Gitu kan Nah Tapi bos itu Ketika sudah bilang Seperti itu Kan manusia yang Dipegangkan Omongannya Jadi saya percaya Sama bosnya Nah yang kedua Datang ini Beda lagi Jadi dia Cuman bawa Tas canglek Yang isinya Paling dua Tiga Setel baju Dia bilang Mau lihat-lihat dulu Satu dua hari Disitu Nanti kalau udah nyaman Mau ambil Kopernya Sekalian Ya bagus juga Si prinsipnya Waspada Tapi Disitu Kalau kita Memikirkan Secara Waktu Itu kan Kalau misalkan Kita sudah datang Ke sajang Kita sudah mulai Hari kerja Ibaratnya tanggal sekian Kita balik lagi Ngambil pakaian Kan Terbuang waktu Tapi itu Pribadinya Itu pribadi Pilihan masing-masing Kebebasan masing-masing Itu menurut Didi saja Nah Setelah Satu Dua hari Lamanya satu minggu Didi hubungin kembali Gimana Sudah Nyaman Disitu Apakah Ada kandala Dia cerita Kerjaannya kok Kayak gini Kayak gini gimana Ya kayak gak ada kerjaan Cuci mobil Ini itu Ya Kayak gitu Kalau Kalau musim teri Udah agak dipuncak Itu udah Agak ringan Tapi kalau lagi Berat-beratnya ya Bulan tujuh Bulan 8 Bulan 9 Itu lagi Banyak-banyaknya ya Kita capek Itu Saya bilangin Oh gitu ya mas Ya Terus yang satunya bilang Eh bukan 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 dia yang bilang Bosnya Bosnya itu Bilang Tolong Kasih tau Sama yang si B Yang datang kedua kalinya Itu Dia punya kuku panjang Nah Ini salah satu Apa mungkin Kebiasaan di Indonesia Pelihara kuku panjang Pelihara itu Jangan kuku Mas Pelihara kambing Saya pelihara jenggot Ini Jenggot Apa di pelihara Oke Kebiasaan di Indonesia Pelihara kuku Terus sampai sini Masih panjang Akhirnya kan Sudah memasuki musim dingin Di Apa namanya Di Di pabrik teri itu Kerjanya Kebanyakan pakai tangan ya Mungkin kalau nyekop Gak masalah Kalau nyekop Tapi kalau numpahin Dari takari ke Pengering Terus juga mili Itu Punya kuku Apalagi musim dingin Kita gak bisa pakai Sarung tangan Atau sarung tangannya Harus dipotong Dingin ya Dan itu akan Memperlambatkan kerjanya Oleh karena itu Bosnya protes sama saya Tolong kasih tau Sama temennya Agar kukunya dipotong Oke Saya kasih tau Dan itu Sudah fine Minggu berikutnya Si anak Yang Kukunya panjang itu Ini kita bisa sebutkan namanya Si anak yang kukunya panjang itu Bilang sama saya Tolong mas Apa namanya Agar segera dibuatkan ID Karena saya Ketika 4 hari lagi Tidak dibuatkan ID Maka saya akan jadi Bu Bob Katanya Oke Kalau kayak gitu Nanti saya omongkan Langsung saya omongkan Apa saya bilang Sama sajangnya Bos tolong itu Satu orang itu Agar segera Tanda tangan kontrak Biar apa Biar langsung bisa Bikin ID Oke Nah dari situ Bosnya Mengagendakan Karena Ke Imigrasi Ke kantor imigrasi itu Sekarang itu harus Reservasi dulu Tidak bisa langsung Datang ke sana Bisa Bisa langsung Datang ke sana Cuman biasanya Ada Kayak semacam Di Indonesia itu Bukan Kalau disini bukan calok Namanya Apa gitu Maksudnya Tapi Akan ditanya oleh petugas Ada petugasnya Kalau di Indonesia mungkin Melalui calok Jalur-jalur belakang Tapi kalau disini Bukan Bukan calok Maksudnya Emang ada petugas Yang disediakan Untuk yang tidak Reservasi Atau bahkan biasanya Kalau petugas itu tidak Ini Ditolak sama sekali Ada Soalnya Salah satu pekerja disini Juga Teman saya juga Seperti itu Ditolak Suruh datang lagi Suruh reservasi Nanti datang lagi Seperti itu Nah Bosnya ini Memilih pakai Birojasa Pakai Birojasa Nah Untuk bisa membuat ID itu kan Harus ada alamatnya Alamat tempat tinggalnya Alamat tempat tinggal itu Ketika sudah ada Di kontrak kerjanya Jadi Kontrak kerja itu Mengikat di alamatnya Yang akan dibuatkan Untuk ID itu Jadi disitu Anak itu ketika Diminta Diminta Untuk tanda tangan Kontrak Itu masih mikir Kok tidak cocok Kok beda Saya mikir-mikir dulu Mau baca-baca dulu Dia bilang Saya baca Saya baca Kontrak kerja Kok gak boleh Sekaligus Dia nelpul shelter Untuk Dijelaskan Ini apa namanya Tentang perihal kontrak kerjanya Itu gimana Pasalnya Perjanjiannya apa saja Ternyata disitu Bosnya tersinggung Karena bosnya sedang sibuk Nah Anak itu Masih mikir-mikir Untuk Tanda tangan kontrak Sementara Dia sendiri Yang minta Agar cepat-cepat Dibuatkan ID Nah dari sinilah Kita bisa ambil Cara pindah yang Pindah kerja yang baik Itu disini Maksudnya Jangan tiru Itu Jangan tiru Itu Bagus Bagus Benar Tapi salahnya Itu kayak Mempersulit Diri sendiri Jadi tidak percaya Dengan Omongan sajangnya Tidak percaya Dengan saya juga Padahal Saya dari awal Bilang gaji kamu Itu Kata sajang kamu Itu sekian Untuk Akomodasi Makan Tempat tinggal Itu Free Tidak ada potongan Saya bilang Seperti itu Jadi disini Disini Didi bukan broker Disini Didi bukan broker Didi hanya Bantu teman Bantu sajang Jadi bantu teman Yang butuh broker Bantu sajang Yang butuh orang Kayak gitu aja Didi tidak ada niat broker Kalau ada niat broker Didi sudah Minta Minta Sama Apa Per bulan itu Anak-anak itu Didi mintain Potongan Tapi tidak ada Tidak ada Didi tidak ada Apa Tidak Bukan broker Didi bukan broker Nah Setelah Setelah itu Dia miskomunikasinya Anaknya sama saya Tolong mas Tanyakan sama bosnya Ini gimana Gitu loh Saya Tadi dimarah-marahin Katanya Padahal saya tidak tahu Isi kontrak kerjanya Pertanyaannya Kamu mengerti Bahasa koreanya Saya bilang Seperti itu Sama anak itu Enggak Makanya saya telpon Selter Dari situlah Sajangnya Itu marah Itu karena Melibatkan pihak Selternya Harusnya Kamu foto saja Nanti kasih tahu Sama saya Gak apa-apa Menghubungi selter Bagus Gak apa-apa Tetapi Itu akan membuat Sajangnya Itu Tersinggung Ketika dihubungan Dengan selter Boleh menghubungi selter Bertanya Di luar Sepengetahuan Sajangnya Begitu Oke Dan setelah itu Anak itu Ya manut Ibaratnya Menurut Sama Apa yang saya sarankan Setelah Setelah itu Nah karena Keterbatasan bahasa Juga ya teman-teman Keterbatasan bahasa Itu Sangat Sangat Diskan Kalau menurut saya Gitu Kenapa ya Karena waktu Waktu Mau ke Apa Ke Kantor imigrasi pun Anak tersebut itu Ya masih Nanya gitu loh Tadi itu Samonimnya itu Bilang apa ya Ketelpon ke saya Dia telpon ke saya juga Saya minta Nomor telepon Samonimnya Langsung Samonim Tadi bilang apa Sama si A Gitu Ternyata Si A Bilangin Suruh siap-siap Untuk langsung Ke Apa Ke kantor imigrasi Dengan birojasa Yang sudah disiapkan Sama Apa Sama Samonimnya Jadi Disini Emang ada Birojasa Sama Seperti di Indonesia Tapi Apa namanya Kalau birojasa di Indonesia Mungkin kita gak perlu datang Ke kantornya Mungkin ya Tapi ada juga yang Apa Suruh datang Kalau disini Itu Birojasa nya Nganterin Ngerusin Jadi dia Agar lebih mudah Seperti itu Ya sama di Indonesia Juga seperti itu Tapi kan Kalau di Indonesia Terkesan itu Kalau Birojasa Setau didi Setau didi Ini mungkin ada yang Lebih Apa Yang lebih baik Lagi Setau didi Kita kasih persyaratan Sama birojasa nya Ngasih duit Kita tidak perlu urus Yang urus Birojasa nya Kalau disini Itu Kata Samonimnya Oke Dari cerita didi Tadi Mungkin ada sedikit Pengalaman Yang bisa teman-teman Petik Dalam proses Pindah kerja Itu Tidak Tidak Serta-merta Kita harus Buru-buru Harus Apa Apa sih Oper Protektif Juga Terus Oper Tanking Juga Terlalu Mencurigai Sajangnya Dengan macam-macam Padahal Sajangnya itu Baik banget Baik banget Jadi Didi yakin Kalau Disitu Sajangnya Baik ya Kalau masalah Pekerjaan di Korea Dimanapun itu Sama Kalau di Korea itu Sistemnya pali-pali Cepat-cepat Oke Karena durasi kita Membatasi Percakapan Kita kali ini Percakapan didi sendiri Maksudnya Aduh Terima kasih Sudah Menonton video ini Dari awal Minta supportnya Untuk Perkembangan Dan Channel ini Agar tetap eksis Dan bisa lebih berkembang lagi Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Share video ini Jika sekiranya Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PMI bisa Sukses Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax